Angsa juga merupakan salah satu burung air yang bisa terbang Angsa umumnya hidup pada daerah yang beriklim sedang dan jarang ditemukan hidup pada daerah yang memiliki iklim tropis Angsa ditemukan karena angsa merupakan unggas yang mudah dipelihara dan tahan penyakit Lalu bagaimana sih cara budaya ternak angsa ini sahabat? Syarat ternak angsa Meski perenang yang baik dalam pemeliharaan angsa tidak memerlukan kolam atau sungai Karena angsa dapat dipelihara di mana saja yang terpenting tersedia makanan yang cukup untuk angsa Ternak angsa sebaiknya dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman Karena angsa dapat meluarkan suara yang sangat keras yang dapat mengganggu orang lain Pemilihan bibit angsa Sebelum melakukan budidaya, sahabat perlu menentukan jenis angsa yang ingin dipelihara Apakah telur? Tujuannya untuk menghasilkan telur atau angsa pedaging untuk menghasilkan daging Jika kamu ingin memelihara angsa petelur, maka pilihlah jenis angsa yang memiliki produksi telur banyak Dan apabila ingin memelihara angsa pedaging, maka pilihlah angsa yang memiliki pertumbuhan daging yang cepat Pembuatan kandang angsa Induk angsa dapat dipelihara di mana pun Baik itu di belakang rumah ataupun satu kandang dengan hewan ternak lain seperti ayam, sapi, kambing atau lainnya Namun sebaiknya sahabat harus mempersiapkan kandang sebelum melakukan ternak angsa ini Bila kamu memiliki lahan atau halaman belakang yang cukup luas, kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat kandang dan merawat serta membesarkan angsa Juga naungan untuk tempat berteduh angsa dan untuk tempat tidurnya Kandang Angsa Apabila anak angsa yang dipelihara berjumlah sedikit, kamu dapat menggunakan kandang sangkar Dan jika anak angsa yang dipelihara berjumlah cukup banyak, maka siapkan bangunan tertutup Kandang sangkar membentuk kotak dengan rangka dari kayu serta dinding dan atap dibuat dari bilahan bambu Kawat kasa ataupun kayu, setelah kandang sangkar jadi, beri lampu penerangan sekitar 40 watt Di dalamnya agar anak angsa lebih mudah mendapatkan pakan dan air Serta lampu tersebut dapat digunakan untuk penghangat ya Kandang tertutup dapat dibuat dari kayu ataupun bambu Bagian dinding kandang dibuat dari kawat kasa atau bila bambu Sedangkan untuk atap dapat menggunakan genting, seng, ataupun asbes Lantai kandang dapat berupa tanah semen atau kayu Namun sebaiknya lantai tersebut dari semen agar kandang mudah dibersihkan dan angsa agar lebih sehat Naungan atau tempat berteduh untuk angsa Salah satu sifat buruk yang dimiliki angsa yaitu mencampur telur dalam satu sarang Telur dari induk berbeda tersebut kemudian diarami oleh satu induk Apabila ada telur yang sudah menetas, maka angsa tersebut tidak mau mengerami telur-telur yang belum menetas kembali Untuk mencegahnya, sahabat sebaiknya buatlah tempat khusus untuk beternak angsa Tempat tersebut dibuat dengan bentuk kotak dengan ukuran hanya cukup untuk satu angsa Yaitu sekitar 30x30 cm Lalu isi kotak dengan alas jerami atau rumput Tempatkan kotak tersebut pada tempat peneduh atau dalam kandang yang disusun dengan berderet-deret Pemeliharaan angsa Angsa yang baru menetas, letakkan pada kandang sesuai dengan jumlah anakan Apabila anak angsa yang dipelihara berjumlah sedikit Sahabat dapat menggunakan kandang sangkar Dan jika anak yang dipelihara berjumlah cukup banyak, maka siapkan bangunan tertutup ya Setelah kandang jadi, beri lampu penerangan sekitar 40 bat di dalamnya Agar anak angsa lebih mudah mendapatkan pakan dan air Serta lampu tersebut dapat digunakan untuk penghangat Untuk mengatur suhu kandang juga diperlukan termometer Karena itu kepanasan anak-anak angsa akan saling mematuh, gelisah menjauhi lampu dan ribut Pemeliharaan pakan anakan angsa Sahabat anak angsa yang baru menetas dapat bertahan tanpa makan dan minum hingga 72 jam atau 3 hari Berilah anak angsa makan dan minum dengan segera Sebaiknya, makanan dan air minum itu sudah tersedia sebelum anak angsa ditempatkan dalam kandang Pada saat masa starter atau masa awal Anak angsa harus diberi pakan yang berprotein tinggi, sekitar 22% Pakan tersebut dapat berupa pakan yang sama untuk itik atau ayam pedaging pada masa starter Pakan tersebut dapat kamu beli di toko pakan ternak Atau dapat membuatnya sendiri Dengan komposisi tepung ikan 2 bagian Tepung jagung 3 bagian dan dedak halus 1 bagian Jika tidak memiliki tepung ikan, dapat menggantinya dengan tepung bekicot, tepung siput atau tepung kerang Bungkil kacang tanah, bungkil kelapa dan juga ampas tahu Jika tidak memiliki tepung jagung, kamu bisa menggantinya dengan tepung ubi kayu ataupun tepung gandum Mudah bukan? Pemanenan anak angsa Pada umumnya, angsa dapat dipanen setelah berumur 4 hingga 6 bulan Tetapi jika kamu ingin melakukan budidaya telur angsa Indukan angsa dapat menghasilkan telur sampai berumur 10 tahun Tapi jika ingin mengembangkan angsanya Sebaiknya angsa dikawinkan dengan induk betina dan induk jatan Lalu indukan tersebut akan bertelur dan akan mengerami telur hingga menetas Namun lebih baik lakukan penetasan telur menggunakan inhibitor Dan itu waktu tadi ulasan mengenai cara lengkap budidaya ternak angsa Bagaimana sahabat tertarik mencobanya di rumah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Terima kasih sudah menonton